Program belajar dari rumah di TVRI, hari ini untuk kelas 4 sampai 6 SD, membahas tentang bunyi dan cahaya. Terima kasih telah menonton! Ayo siapkan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Ayah dan bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu memahami paparan lisan tentang topik yang dikenali, mengidentifikasi ide pokok, dan beberapa ide rinci dalam paparan tersebut, menjelaskan kembali dan menanggapinya menggunakan pengetahuannya. Sekarang mari kita simak pelajaran dari Kak Herman. Mengapa bola kapas dapat bergerak-gerak? Halo Fadil Halo Ari Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Halo Sobat XScience, jumpa kembali bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita XScience, eksplorasi sains. Adik-adik, pernah tidak kalian berpikir bunyi itu apa? Atau kenapa sih muncul bunyi? Kakak kasih ilustrasi ya Jika kalian sedang terdiam, tiba-tiba kalian memukul meja Apa yang akan terdengar? Suara atau bunyi? Atau ketika kalian terdiam, ada nyamuk terniang di dekat telinga kita Apa yang terdengar? Bunyi atau suara? Jadi, bunyi itu apa sih? Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar Adik-adik, ternyata bunyi itu memiliki sifat-sifat tertentu Apa aja sih sifat-sifat bunyi? Yang pertama, bunyi merambat memerlukan medium Perambatan bunyi dapat terjadi lewat medium Padat, cair, maupun gas Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa Karena tidak ada medium di ruang hampa Yang kedua, bunyi dapat dibiaskan Pastinya adik-adik pernah mendengar suara petir, kan? Kalau adik-adik dengarkan secara seksama Suara petir di malam hari akan terdengar lebih keras dibandingkan di siang hari Kenapa coba? Pada siang hari, udara di permukaan lebih panas dibandingkan di malam hari Akibatnya, kerapatan udara di siang hari jadi lebih renggang dibandingkan di malam hari Perbedaan kerapatan udara inilah yang menyebabkan bunyi dapat dibiaskan Yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan Pantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang Sehingga dapat terjadi gemak ataupun gaung Gemak, gaung, apa itu gemak? Apa itu gaung? Gemak merupakan bunyi pantul yang terdengar jelas Contohnya, ketika adik-adik berteriak di tepi teming Nanti akan terdengar dengan jelas Sedangkan kalau gaung adalah Bunyi pantul yang terdengar kurang jelas Contohnya, adik-adik berteriak di dalam goa atau di dalam sebuah ruangan Biasanya adik-adik akan mendengar suara yang tidak jelas Bagaimana Sobat XScience? Menyenangkan bukan belajar sains? Nah adik-adik sekarang waktunya menjawab pertanyaan Pertanyaannya adalah Ali berdiri di sebuah ruang besar Dan Budi berdiri di tengah sawah jauh dari kampung Mereka sama-sama berteriak Apa yang terjadi? Jelaskan Dicatat ya Ali berdiri di sebuah ruang besar Dan Budi berdiri di tengah sawah jauh dari kampung Mereka sama-sama berteriak Apa yang terjadi? Jelaskan Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas Dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu Jelaskan Jelaskan Hei Aku punya pertanyaan nih buat kalian Bagaimana caranya mematakan pensil ini Dengan hanya mengeluarkan tenaga yang sangat sedikit Gak manggak tinggal tanda di jalan Kita rada mau lebih lewat Patah juga kok Dilindas maksudmu Iya gak usah pakai tenaga lebih Oke lah Kita tampung dulu ya Kalau kamu nala bagaimana caranya? Itu mah kecil Tunggu dulu ya Perhatiin ya Coba deh lihat Wow Nah patah kan pensilnya? Wah itu bukan patah beneran Iya sih bukan patah beneran Tapi kamu jenius Pemenangnya adalah nala Halo sobat XScience Jumpa kembali bersama Kak Herman Dalam program kesayangan kita XScience Eksplorasi Sains Adik-adik Pernah tidak adik-adik mengalami Ketika sedang belajar Tiba-tiba listrik mati Suasana jadi gelap Dilanjutkan tidak kira-kira belajarnya Tidak Karena apa? Ketika adik-adik sedang belajar Adik-adik mutu cahaya Adik-adik tahu tidak cahaya itu apa? Cahaya adalah Energi berbentuk gelombang elektromagnetik Yang tidak membutuhkan medium Dalam perambatannya Benda yang dapat memancarkan cahaya Disebut sumber cahaya Adik-adik tahu tidak? Sumber cahaya di tata surya kita Yang paling besar adalah matahari Jarak matahari dan bumi Kurang lebih 149,6 juta kilometer Uh, jauh sekali ya Namun Cahaya matahari Bisa sampai ke bumi loh Padahal Ruang angkasa Adalah wilayah yang ruang hampa Hal ini membuktikan bahwa Gelombang cahaya Dapat merambat tanpa perlu medium Ternyata Cahaya juga memiliki berbagai sifat loh Apa saja sih sifat-sifat cahaya? Yang pertama Cahaya merambat lurus Adik-adik pernah tidak Berada dalam suatu ruangan Di ruangan tersebut ada sebuah celah Dari luar Ada tampak berkas cahaya yang masuk ke dalam ruangan Kalau kita perhatikan Berkas cahaya tersebut Lurus Tidak bengkok Betul tidak? Yang kedua Cahaya dapat dipantulkan Contohnya Di suatu ruangan gelap Senter dinyalakan Senter tersebut kemudian diarahkan ke cermin Ternyata Cahaya memantul ke arah yang berlawanan Artinya Cahaya dapat dipantulkan Ketiga Cahaya dapat menembus benda bening Buktinya Dapat kita lihat Bahwa ternyata Cahaya dapat melewati gelas kaca yang bening Keempat Cahaya dapat dibiaskan Contohnya adalah Pensil terlihat patah Saat dimasukkan ke dalam gelas bening Yang berisi air Kelima Cahaya terdiri dari berbagai warna Adik-adik Adik-adik harus tahu Bahwa cahaya matahari Sebenarnya berwarna putih Cahaya putih matahari Saat mengenai Pepesan air hujan Akan mengalami pengurayan Menjadi berbagai warna cahaya Contohnya adalah pelangi Hal ini menunjukkan bahwa Gelombang cahaya dapat dikuraikan Menjadi berbagai warna Bagaimana Sobat XScience Ternyata begitu ya Sifat-sifat cahaya itu Unik sekali kan Teman-teman kalian bermain tebak-tebakan Mereka menyeting kardus sedemikian rupa Sehingga ketika mata dadu Diletakkan di ujung corong kardus Mata mereka yang berada di ujung corong kardus Satunya lagi Tidak dapat melihat dadu tersebut Seperti yang terlihat pada gambar berikut ini Agar mata dapat melihat dadu Mereka menebak jumlah minimal cermin yang dibutuhkan Nala menebak sedikitnya butuh 3 cermin Sedangkan Ria menebak sedikitnya butuh 4 cermin Tebakan siapa yang paling benar? Jelaskan jawabannya Tebakan yang paling benar adalah tebakan Ria Mengapa demikian? Perhatikan gambar berikut ini Paling sedikit butuh 4 cermin Yang dapat memantulkan bayangan dadu Hingga terlihat oleh mata mereka Posisi cerminnya terlihat seperti pada gambar Nah adik-adik sekarang waktunya menjawab pertanyaan Pertanyaannya adalah Apa sifat-sifat cahaya? Berikan masing-masing contohnya Dicatat ya Apa sifat-sifat cahaya? Berikan masing-masing contohnya Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas Dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu Bimbingan guru atau orang tuamu Bimbingan guru atau orang tuamu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton